Berikutnya kita ketemu lagi dengan tutorial membuat penugasan dalam bentuk TTS di LMS Moodle Bapak Ibu yang saya hormati persoalan sekarang yang muncul begitu suasana lockdown Banyak anak-anak yang japri ke Bapak Ibu Guru Bahasanya mereka kadang-kadang terlalu berat menerima tugas dari Bapak Ibu Guru Kali ini salah satu alternatif tugas Barangkali yang biar anak-anak tidak terlalu berat Kadang-kadang kita selingi dengan model tugas setengah game Kali ini kita beri nama membuat penugasan dalam bentuk TTS di LMS Moodle Bagaimana caranya? Baik kita langsung masuk ke e-learning kita Baik kita akan masuk ke e-learning kita Yang pertama yang harus kita lakukan adalah silakan Di ketik url alamat e-learning masing-masing untuk SMA Santolopo Menggunakan e-learning SMA Santolopo sjh.id 5060 Kemudian kita login sebagai guru Jadi sekarang kita login sebagai guru Saya akan login sebagai guru Kemudian saya memberikan penugasan kepada siswa pada kadit tertentu Dengan menggunakan penugasan model game TTS Saya akan masuk ke tempat saya Anim Hadi Kemudian saya masuk ke kimia Anim Hadi Saya cari yang masih kosong begitu Misalkan saja di topik yang keempat ini Saya ingin membuat topik terkait dengan Misalkan saja ini saya buat ikatan kimia begitu Ikatan kimia yang semestinya ini di kelas 10 dan kelas 11 Tapi kali ini untuk pelatihan ini saya tempatkan di sini Biar cocok dengan apa yang akan saya lakukan berkaitan dengan penugasan Baik Bapak Ibu ini adalah kadinya Kemudian kita akan memberikan aktivasi penugasan Aktivitas penugasan kepada siswa Dalam bentuk Dalam bentuk TTS Oke sekarang kita masuk Ke aktivitas dalam bentuk penugasan TTS Yang kita pilih adalah ini Ini banyak game Ada game crossword Game grip stack Ada hidden picture Ada millionaire Nah kali ini kita akan menggunakan TTS Yang kita gunakan adalah Game crossword itu Sebelum membuat game nya Belum membuat TTS nya Kita buat kuncinya dulu Kunci yang nanti kita pakai Sebagai dasar pembuatan game TTS ini adalah di glossary Jadi Bapak Ibu silahkan klik di glossary Ini nanti merupakan kunci dari TTS yang kita buat Nah ini adalah kita beli saja judul Kunci TTS 1 Misalkan kalau nanti TTS nya lebih dari 1 Ini semua adalah kuncinya Kemudian yang perlu kita atur Jangan sampai kunci ini nanti diakses oleh anak Sehingga anak-anak lebih tahu kuncinya daripada soalnya Maka kunci ini kita perlu atur Misalkan terkait dengan waktunya Waktunya dia nanti Kapan mulainya dan seterusnya Maka kita atur Bahwa Di restriknya ini saja kita atur Restrik Kemudian tanggalnya ini kita atur Yang semula ini nanti bisa diakses TTS tidak tahun 2020 Tapi diakses tahun 2022 Atau 2023 Nanti anak yang ikut kursus sudah lulus Baik ini saya simpan Oke jadi Kunci TTS nya adalah ini Kunci nya TTS Kemudian setelah itu Kita siapkan file TTS nya File TTS nya Saya mempunyai TTS mendatar dan menurun Begitu Ada 4 mendatar Rada 9 menurun Bapak ibu gak perlu mikir ini Yang penting nanti Bapak ibu siapkan soal Sama sekaligus jawaban Nanti komputer akan mengacak sendiri Bentuk TTS yang akan dimuat Baik yang pertama Kunci yang pertama adalah Atom bermuatan ion Atom bermuatan itu kuncinya adalah ion Saya copy Kemudian saya masuk ke Pengaturan tadi Kalau kita lihat di ikatan kimia Kita masuk ke kunci Ini kuncinya Kunci TTS 1 Kita membuat kunci dulu Ini tadi diambil dari gloseri Oke setelah itu Kita masukkan data yang pertama Data pertama tadi Jawabannya adalah Atom bermuatan Itu namanya ion Jadi kalau ada soal atom bermuatan Itu jawabannya adalah ion Maka ini Saya letakkan di sana Jadi konsepnya ion Definisinya atom bermuatan Kalau sudah Save Kemudian kita buka lagi Soal yang kedua Penggunaan pasangan atom bersama Itu disebut Kovalent Saya copy Kemudian Saya masukkan baru lagi Saya copykan sini total Saya ambil yang kovalent saja Baik ini saya ambil Saya cut Saya taruh di atas Ini yang kedua Kemudian kita masuk lagi Yang ketiga Elektron valensi atom F9 itu sebanyak 7 Maka ini saya ambil Saya masukkan untuk data yang berikutnya Soalnya disini Nah kemudian kunci jawabannya Ditaruh di atas Saya taruh di atas lagi Oke Begitu seterusnya Kunci-kunci ini kita buat Sampai Seberapa banyak soal yang Bapak Ibu berikan Jadi yang ini Kalau saya mempunyai Oke Yang keempat Yang keempat Tetap kita masukkan lagi Biar cepat kita copy disini dulu Panjangnya Kita ambil kuncinya Kita ambil kuncinya Kita cut Kemudian disini kita paste Betul ya paste Sudah betul Kemudian save Dengan langkah yang sama Biar tambah hafal Yang ke Berikutnya yang menurun Kita copy Kita masukkan ke Glueseri lagi Kita masukkan ke glueseri Oke Kita ambil Kuncinya Cut Kemudian kita tempel disana Save Kurang 3 lagi Kurang 4 lagi Masih kurang 4 lagi Ini saya copy Saya copy Saya tempel Di Glueseri Kemudian Ini saya Cut Saya tempel lagi disini Oke Sekarang kita Sekarang kita sudah sampai pada Nomor O Yang menurun yang nomor 4 Oksigen Ini kita copy Berarti semakin banyak Yang bapak ibu Kerjakan Artinya TTS nya Semakin komplek Berarti semakin banyak yang di copy Di copy paste seperti ini Tetapi Bagi anak semakin menarik Karena kalau TTS nya panjang Kan menarik Karena ini hanya Sekedar contoh Maka Saya tidak Membuat TTS yang rumit Yang panjang Saya hanya mengambil Sebagian saja Kemudian Ini kita Sama Kita ambil Kita cut Kemudian kita Tempel lagi Oke Tinggal Satu lagi Kalau tidak salah Satu lagi Oke Ini kita Ambil Kita Copy Kemudian Ini kita Tambahkan lagi Oke Copy yang bawah Yang Jawaban ini Kita Cut Kita tempel Di sana Oke Oke Kita simpan Sudah Untuk Kunci Sudah selesai Baru Kemudian kita Masuk lagi Ke Menu yang Kita punya Tadi Ini masih Kuncinya TTS nya kan Belum Kita masuk Ke Activity Silahkan Dipilih Crossword Jadi TTS Teka Telki Silang Oke Ini baru Kita Beri nama Teka Teki Teka Teki Silang Teka Teki Silang TTS Atau TTS 1 Ini berkaitan Dengan Ikatan Kimia Oke Sudah Sosnya Kita ambil Dari Glossary Select Glossary nya Adalah Kunci TTS 1 Sudah Otomatis Terkoneksi Dengan Sana Tadi Yang Lain Bapak Ibu Tidak Usah Atur Sudah Tidak Apa Otomatis Saja Seperti Ini Maka Yang Terjadi Nanti Kalau Kita Buka Apa Yang Sudah Kita Buat Di Guru Itu Kita Lihat Dari Sisi Siswa Saya Akan Mencoba Mengkomunikasikan HP Saya Dengan Taktop Biar Kelihatan Bagaimana Nanti Dari Sisi Siswa Bisa Mengerjakan Atau Jadi Saya Akan Masuk Sebagai Siswa Ini Baik Kelihatan Kimia Kemudian Ini Ada Teka Tekis Silang Kurang Lebih Yang Dilakukan Oleh Anak Nanti Adalah Kurang Lebih Seperti Ini Ini Tampilannya Tampilannya Dan Ini Tampilan Selalu Berubah Karena Yang Membentuk Adalah Aplikasi Baik Sekarang Yang Pertama Pertanyaan Disitu Adalah Gabungan Antara Atom Melalui Ikatan Kovalen Maka Ini Kita Seperti Dengan Molekul Molekul Oke Kemudian Yang Nomor 5 Nomor 5 Disitu Pertanyaannya Adalah Umumnya Unsur-unsur Untuk Untuk Ion Positif Itu Namanya Rogam Oke Kemudian Yang Yang Nomor Ke Kanan Yang Ke Kanan Untuk Nomor 7 Pemakaian Bersama Elektron Yang Berasal Dari Satu Atom Kita Namakan Dengan Koordinat 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 Oke Kemudian Yang Berikutnya Yang Kebawah Pertanyaannya Jumlah Ikatan Rangka Pada Senyawa 2 Itu Ada 2 Misalkan Dibuat Keliru Dewi Apakah Bisa Karena Butuhnya 3 Kotak Walaupun Dewi Juga Tentu Bisa Masuk Berikutnya Yang Berikutnya Elektron Terluar Berjumlah 8 Kita Namakan Dengan Oktat Oke Kemudian Yang Kebawah Elektron Valensi Untuk Atom 9 F Itu 7 Oke Ini Yang Ada Di Anak Nanti Kemudian Berikutnya Penggunaan Pasal Elektron Bersama Kita Namakan Dengan Kovalen Oke Salah Karena Kurang Satu Kovalen Kovalen Oke Berikutnya Tambah Satu Lagi Kurang Dua Lagi Unsur Yang Menangkap Dua Elektron Agar Stabil Unsur Yang Menangkap Dua Elektron Agar Stabil Itu Oksigen Oke Karena Di O Sekarang Yang I Atom Permuatan Awalnya I Berarti Ion Oke Tadi Ada Yang Salah Dui Kita Akhiri Oke N Kita Akhiri Sudah Semuanya Sudah Terkunci Itu Yang Dilakukan Oleh Sesua Terus Bagaimana Guru Menilainya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Guru Sampai Disini Yang Terjadi Di Guru Nanti Kita Masuk Ke Ikatan Kimia Ikatan Kimia Ini Kemudian Kita Coba Lihat Grid 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 Untuk Siswa Atas Nama Coba 1 Coba 1 Coba 1 Untuk Kehadiran Tegak Tegi Ternyata Dia Tidak 100 Karena Tadi Ada Yang Salah Nilainya Dia Hanya 98 Seperti Itu Bapak Ibu Sehingga Kita Bisa Memberikan Penugasan Kita Juga Bisa Mendapatkan Nilai Dari Anak Tetapi Anak Tidak Merasa Terlalu Berat Karena Ada Unsur Rekreasinya Di Sana Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh